Halo cuy, selamat datang di Viandra Story dengan saya Vian karena hari ini adalah sebuah cerita di masa depan Are you ready? Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah sejarah yang sangat penting yaitu sejarah antara Israel dan Palestina Yang pasti apa yang disampaikan dalam video ini semuanya sudah berdasarkan hasil dari riset namun jika ada yang kurang sepakat boleh berdiskusi di kolom komentar asalkan tidak baku hantam Sebelumnya, nama Palestina itu berasal dari Filistia atau Filistin pada abad ke-12 sebelum masehi Palestina itu merupakan sebuah negara dengan tiga agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi yaitu ada agama Islam, Kristen, dan Yahudi Ibu kota Palestina, yaitu Yerusalem juga merupakan kota suci dari tiga agama tersebut Dan di kota Yerusalem itu juga menyimpan sebuah sejarah besar seperti Perang Salib yang terjadi pada tahun 1095 hingga 1291 Setelah Perang Salib Palestina pun berada di bawah dinasti Mamluk Dinasti Mamluk sendiri itu merupakan kumpulan budak namun mereka mempunyai kemampuan seperti militer yang mayoritasnya akhirnya beragama muslim Lalu pada tahun 1517 dinasti Mamluk ini ditaklukkan oleh Ottoman dan pada Perang Dunia Pertama Ottoman ditaklukkan oleh pasukan Inggris sehingga Palestina berada di bawah mandat Inggris Lalu Inggris mengeluarkan sebuah dokumen yang merubah sejarah Timur Tengah dan dari dokumen inilah yang melahirkan atau mendasari terbentuknya negara Israel dalam dokumen yang tertanggal pada 2 November 1917 di tengah-tengah Perang Dunia Pertama untuk pertama kalinya Inggris mendukung pendirian rumah-rumah untuk Yahudi di Palestina saat itu memang Inggris statusnya masih menjajah Palestina fakta ini juga yang membuat pengelolaan negara wilayah Palestina itu berada sepenuhnya di tangan Inggris orang-orang Israel pun menganggap bahwa dokumen tersebut merupakan fondasi pertama terbentuknya negara Israel dokumen tersebut disebut sebagai deklarasi Balfour dan setelah munculnya deklarasi Balfour tersebut semakin banyak orang-orang Yahudi yang berbondong-bondong ke Palestina dan perlu diketahui bahwa sebenarnya yang datang ke Palestina yang masuk ke Palestina tidak semuanya Yahudi tidak semuanya bandi Israel karena ada orang-orang Barat bahkan tentara-tentara Inggris juga ikut masuk ke dalamnya jadi sebenarnya Inggris selain membantu Yahudi mereka juga menggunakan Yahudi untuk topeng bahwa Inggris sebenarnya ingin menguasai lebih banyak lagi tanah Palestina lalu pada tahun 1933 om kumis kotak itu mulai membantai para Yahudi dan karena hal itu juga yang membuat masyarakat para Yahudi itu semakin datang berbondong-bondong lagi ke tanah Palestina ketika para Yahudi ini menaiki sebuah kapal di kapal tersebut jelas banget tertulis sebuah spanduk yang mengatakan Jerman telah menghancurkan keluarga kami tolong Anda Palestina tidak menghancurkan harapan kami masyarakat Palestina pun welcome menerima para Yahudi tersebut untuk masuk ke tanah mereka namun siapa sangka 3 tahun setelahnya yaitu pada tahun 1936 sampai 1939 belasan ribu warga Palestina digusur dari tanahnya sendiri diusir dari tanahnya sendiri yang pastinya itu dilakukan oleh mereka yang awalnya mengungsi sekarang berbalik menyerang pemilik tanah dan merebut tanah mereka yang pastinya kejadian itu juga disupport atau didukung oleh pemerintahan Inggris dengan mengirimkan 30 ribu tentaranya ke tanah Palestina hingga akhirnya pada tahun 1947 PBB pun muncul seakan-akan ingin mendamaikan konflik antara Israel dengan Palestina dengan cara membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian namun disini 55% tanah Palestina diberikan kepada para Zionis dan sisanya 45% diberikan kepada penduduk asli Palestina namun untuk Jerusalem menjadi kontrol penuh komunitas internasional namun jelas saja lah penduduk Palestina ini tidak terima yang awalnya tanah Palestina merupakan tempat tinggal mereka tanah asli milik mereka namun kini mereka hanya menduduki 45% saja masyarakat Palestina pun mulai berontak tapi Zionis tidak tinggal diam Zionis justru menyerang habis-habisan masyarakat Palestina dan membuat ratusan ribu warga Palestina meninggalkan tempat tinggalnya atau tanah yang mereka miliki dan peristiwa itu dikenang sebagai peristiwa nakbah namun Israel tidak berhenti sampai disitu pelan-pelan Israel terus melakukan serangan kepada Palestina dengan harapan menguasai lagi sebagian besar wilayah Palestina dan sudah selama ini juga warga Palestina menahan serangan dari Israel mereka tidak mau meninggalkan Palestina karena mereka tahu Palestina itu bukan hanya milik mereka tapi disana ada tempat suci yaitu Masjidil Akso dan mereka mempertahankan tempat suci itu bukan hanya untuk mereka tapi untuk seluruh umat muslim di dunia setelah perubutan wilayah berhasil mereka lakukan berikutnya pada tanggal 14 Mei 1948 tengah malam mandat Inggris secara resmi meninggalkan wilayah Palestina namun di hari yang sama Inggris membantu Israel menyatakan kemerdekaannya sebenarnya sejarah sudah tertulis sangat jelas banyak fakta-fakta yang bisa kalian temukan baik di internet ataupun di buku-buku sejarah namun entah kenapa masih banyak nih oten-oten yang menganggap bahwa tanah Palestina sebenarnya adalah milik asli Zionis Israel mungkin disini ada kesalahpahaman yang menganggap bahwa seluruh Zionis Israel merupakan Bani Israel padahal Bani Israel kaum Israel dengan negara Israel itu berbeda karena faktanya negara Israel itu tidak hanya diduduki oleh keturunan Bani Israel melainkan juga orang-orang Barat orang-orang Inggris yang disebut para Zionis dan seperti yang sudah tertulis juga dalam sejarah bahwa Palestina itu bukan seluruhnya umat muslim melainkan ada tiga agama disana dan kali ini siapa yang paling menerita yaitu agama muslim umat-umat muslim saudara-saudara muslim dan juga saudara-saudara Nasrani yang ada di Palestina negara Palestina yang dulu hidup damai tiga agama dengan toleransi yang sangat tinggi kini berubah menjadi negara yang sangat tidak nyaman menjadi negara yang sangat menakutkan menjadi negara yang selalu berperang guys terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai selalu berikan dukungan kepada Palestina selalu support teman-teman kita saudara-saudara kita di Palestina dan selalu doakan mereka dalam agama Islam kita memang wajib membantu sesama muslim atau saudara seiman dan di negara Indonesia juga mewajibkan kita untuk selalu mendukung kemerdekaan Palestina buat kalian yang like dan subscribe semoga diberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat saya Fian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati